Viral guys, Mas Cebol ini berhasil ngalahin ribuan jamaah untuk cium Hajar Aswat dong. Di tengah lautan jamaah haji, ada pria yang terlihat kecil dan rapuh. Namanya Mas Anwar, seorang pria bertubuh kerdil dengan mimpi bisa mencium Hajar Aswat, batu suci yang ada di pojok kabah. Namun, takdir tubuh Cebol telah menjadi penghalang bagi mimpinya. Ratusan ribu jamaah berusaha mencapai Hajar Aswat dan nampaknya tubuh besar dan kuat saja yang bisa menggapainya. Anwar sangat pesimis, mengerti bahwa peluangnya untuk mencium batu suci itu sangatlah kecil. Namun, di antara kerumunan itu, ada seorang penjaga Masjidil Haram yang bernama Yusuf. Dia memperhatikan Anwar, pria bertubuh kerdil yang penuh semangat. Yusuf tak kuasa melihat kegegehan Anwar yang ingin mencapai pojok kabah dengan tubuh kecil yang terombang ambing. Yusuf mendekati Anwar dengan senyuman ramah. Assalamualaikum, aku Yusuf, Askari di sini. Boleh aku bantu untuk mencium Hajar Aswat? Tanyanya dalam bahasa Arab sambil menunjuk Hajar Aswat. Anwar terkejut dan tak percaya. Benarkah? Iya, iya, saya mau sambil mengangguk. Walau bahasa mereka berbeda, tapi mereka saling mengerti bahasa isyarat masing-masing. Yusuf tersenyum dan menepuk bahu Anwar dengan lembut. Mari ikut aku ajaknya. Mereka berdua merangsak di antara jamaah haji yang berdesak-desakan. Yusuf membuka jala dengan otoritasnya, mengarahkan Anwar menuju Hajar Aswat. Tak berselang lama, Anwar sudah sampai di depan Hajar Aswat. Namun, dia bingung ketika sampai di depannya. Tubuhnya yang cebol tak bisa menggapai Hajar Aswat. Akhirnya, ada dua askari yang menggedong Anwar untuk mencium batu suci itu. Terdengar suara takbir menggema di sekitar mereka. Ratusan jamaah haji menyaksikan momen yang luar biasa itu. Hari itu, Anwar mencium Hajar Aswat bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi juga untuk menginspirasi dunia. Bahwa tidak ada batasan yang dapat mengetikan keinginan beribadah kepada Allah. Jadi, yuk haji tahun ini. Sampai jumpa di depan, Kak Bah.